selamat menikmati kita lalui tinggal dua pekan lagi bulan Maret ditandai masih ada hujan dari ramalan BMG musim panas atau musim kering musim kemarau akan mundur kemungkinan diawali dari bulan Mei maknanya Maret, April Mei ini kita masih ada karunia air yang tanpa dibeli ini mari kita manfaatkan semaksimal mungkin baik yang dalam maupun para petani kita tanam di tanaman musim kedua ini akan kita gunakan bibit yang tahan kekurangan air Alhamdulillah kita memiliki bibit yang boleh dikatakan tanda petik teruji penelitian seh beberapa tahun kemudian dipraktekkan oleh P3 KPI selama tiga tahun tiga musim ini hasilnya lumayan baik Alhamdulillah pada tahun ini ada ujian yang bagus seluruh yang kita tanam berdampingan dengan tetangga yang tidak menggunakan bibit yang kita produksi semuanya kena penyakit dan bagusnya padi bibit kita ini tidak merespon penyakit yang ada di tetangganya biasanya padi itu direct merespon langsung tertular kalau ada penyakit warng ya warng tertular lain-lain tertular ini tidak sampai pada hari ini rata-rata 10 hari lagi panen itu semuanya bertahan baik ini namanya karunia ilahi dan lingkungan kita semuanya menginginkan bibit yang kita punya sebab P3 KPI setiap ditanya bibit dari mana ini bibit dari yayasan ini kabar baik dan kabar gembira yang perlu kita syukuri hasilnya pun tahun ini diawali dari tanaman seh itu kemungkinan dalam hitungan sekarang sudah mulai panen dan panennya itu tidak masal seribu meter seribu meter seribu meter dipanennya karena untuk bibit sepertinya dalam satu bau mampu mencapai 7 ton itu yang sekarang ini nah sekarang baru 2000 meter kurang sedikit itu sudah mendapatkan di atas 1,5 ton hampir hampir 2 ton oh bukan 1,5 ton hampir 2 ton lebih jadi untuk mencapai 7 ton itu sangat mungkin kita beri nama bibit itu mulai hari ini Melati Molech Molech itu bahasa Belanda dulu yang namanya penyanyi keroncong Waljina pada masa tenarnya walang kekek itu contoh Molech adalah Waljina terkala menyanyikan walang kekek itu orang Belanda mengatakan itu gadis Molech orang Jawa orang Indonesia mengatakan Molech ini ditanam di musim rendeng mengapa dikatakan Melati Molech bijinya panjang agak sedikit gemuk namun dia memerlukan air yang banyak kemudian yang kita tanam untuk musim gadu atau musim setelah panen sadon itu ada lagi Melati lagi namanya Melati Langsing singkatannya ML ML orang Langsing itu tidak terlalu apa namanya takut kekurangan air tapi bukan berarti tidak diairi Melati Langsing ini kita tanam di musim gadu ini dalam penelitian hasilnya hasilnya bagus dan dalam praktek hasilnya bagus nah ini kita coba tahun ini tahun depan kita jadikan Melati M musim rendeng Melati L musim setelah panen pertama anak-anakku dan saudara-saudara inilah penelitian yang menghasilkan patut disyukuri pantas kata orang sufi jarib walahil takun arifan beranilah kamu mencoba dan beranilah meneliti kamu akan menjadi orang arif saya tidak pernah berhenti mencoba walaupun gagal meneliti walaupun belum sukses ternyata kearifan orang itu daripada berani mencoba dan berani meneliti bangsa ini pun akan seperti itu berani mencoba dan berani meneliti ini satu pembukaan bahwa kita telah mencoba meneliti dan seh ini akan meneliti ulang meneliti ulang atau melanjutkan penelitian bagaimana setelah padi-padi yang kita tanam ini tahan daripada penyakit ini dikembangkan karena sampai sekarang padi kita ini hanya mampu ya rata-rata tertinggi 10 ton 10 ton itu pun tadi kalau belum sampai rumah belum 10 ton jadi sampai rumah 10 ton itu jarang sekali tapi kalau hitung-hitungan bisa 10 ton nah kita ingin mencoba bagaimana caranya padi ini diberi kesempatan hidup diberi kesempatan berbuah dilindungi secara baik andainya dari 10 meningkat kepada 30 itu sudah Indonesia bisa memberimakan banyak orang bukan bangsanya tapi bangsa lain pun bisa apalagi dari 10 ton bisa menjadi 100 luar biasa maka mulai bulan April ini Maret ini akhir nanti kita kasih tanda penelitian 416 416 itu disana ada rumah saya bikin rumah untuk padi saya bikin rumah untuk saya numpang itu di masih belum punya rumah rumah padi kita buat 14 kali 14 artinya kalau di apa nama di upin atau di bata kan 14 bata mengapa 14 bata yang gak usah banyak-banyak dulu 14 saja rumah ada atap ada dinding sebentar lagi akan dipasang kipas angin nanti nanti kalau kipas angin belum cukup dibelikan AC untuk apa untuk memelihara padi ini andainya dalam rumah 1 meter bisa menghasilkan 20 kilo nah ini sudah luar biasa sedang meneliti gimana caranya belum diumumkan 416 ini belum diumumkan mungkin diumumkan nanti 417 atau 418 sampai mencapai 1 meter persegi bisa 20 kilo kalau itu sudah bisa maka dirancang bagaimana 1 hektar biayanya seperti apa baru kalkulasi diumumkan